Apa artinya al-usul? Ini kan terdiri dari dua suhu kata, al-usul dan as-salasa. Al-usul itu definisinya adalah ma yanbani alaihi ghayruhu. Usul itu bukan bahasa Indonesia, usul, saya usul bukan, tapi pakai suad usul, kita mengenal apa usul fitih, ada usul, tafsir dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan ilmu usul? Karena disini disebut usul, tafsir, usul adalah fondasi, dasar yang sesuatu dibangun di atasnya. Jadi kalau kita mau bangun rumah atau mau bangun sebuah bangunan, pertama kali yang harus dibuat adalah fondasinya. Pondasi dulu, nah itulah al-usul, membangun agama pun demikian, akan kokoh agama seseorang kalau fondasinya kuat. Jadi mempelajari ilmu usul ini sangat penting. Bahkan hendaklah penuntut ilmu mendasari ilmunya dengan belajar usul. Dasar dulu, jangan belajar secara acak-acakan. Seperti orang bangun rumah, membangun suatu buah bangunan, asal-asalan langsung tanam pancak, pancak tiang, langsung bikin dinding, gak sabaran pengen cepat jadi, tapi fondasinya gak diperhatikan, ini bahaya, mudah roboh. Iya, ada sedikit angin, gak sampai puting beliung, angin kencang saja, roboh. Apalagi kalau ada dumpak, getaran, roboh. Kenapa? Fondasinya gak kuat. Habis itu juga dengan agama seseorang. Tidak kuat, kalau fondasinya tidak diperhatikan. Nah jelas, itulah pentingnya ilmu usul. Man lam yudkinil usul, khuriman usul. Ini ucapan yang dikenal. Barang siapa yang belum menekuni ilmu usul, dasar ilmu, khuriman usul, niscaya dia tidak akan dapat menguasai ilmu tersebut. Jadi kalau mau menguasai ilmu agama, kuasai dulu ilmu dasarnya. Dengan kata lain, manfaat tabul usul, khuriman usul. Barang siapa yang terlewatkan mempelajari usul, mempelajari dasar ilmu, dia lewatkan, dia langsung lompat. Maka dia tidak akan sampai. Tidak akan bisa menguasai. Gitu ya. Jadi intinya, ilmu usul itu sebetulnya ilmu yang sesungguhnya. Ya. Ini perhatian para ulama yang diistilahkan dengan ta'asirul ilmi. Apa itu ta'asirul ilmi? Membikin fondasi yang kuat dulu. Dalam pembahasan ilmu agama. Supaya kokoh. Jadi ilmu usul itulah ilmu yang sebenarnya. Ada pun selainnya, itu hanya sekedar furuh. Cuma sekedar cabang saja. Kalau mau diilustrasikan ya, seperti pohon misalnya. Ya. Akar pohon. Lihat itu pohon kelapa. Akarnya kan luar biasa. Makanya kuat ya. Sekalipun dia tinggi. Ada angin. Tidak mudah roboh. Ya. Kalau sebuah pohon. Akarnya tidak kuat. Dia akan mudah. Tercabut. Mudah roboh. Jadi ya ma'rahimu Allah. Ilmu usul itu apa? Ilmu usul itu ilmu yang diambil dari hasil penelitian. Hasil pengamatan yang sempurna terhadap Al-Quran dan Al-Hadith. Hukum-hukum Islam akan merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadith. Jadi ilmu usul itu diambil dari hasil penelitian dan pengamatan yang sempurna dari dari Al-Quran dan Al-Hadith. Apakah itu dalam masalah usul fikir, apakah usul tafsir, atau usul dalam masalah akhidah dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan alat ilmu usul dan ini yang paling penting yang harus dikuasai oleh seorang pendoktut ilmu. Semoga bisa dipahami ya. Definisi usul. As-salasa. Gampangnya usul itu ya sudah. Kalau mau bangun rumah, mau bikin sebuah bangunan, yang pertama kali harus dibangun apa? Pondasi. Pondasi itu. Dasarnya itu. Kalau mau bikin dua tingkat, tiga tingkat, semakin banyak tingkatnya, sampai puluhan, berarti fondasi ini juga harus disesuaikan, harus kuat. Terima kasih telah menonton!